Ibn al-Qayyim r.a.w. sudah menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'adfi hadir khadir ibad jilid yang keempat halaman 280, 200, 316 disebutkan ala Ibn al-Qayyim puasa kata dia puasa itu sangat bermanfaat untuk orang yang tubuhnya dingin lembab nah ini subhanallah, ini ucapan ini kalau kita pretelin bisa jadi satu kitab, satu buku faedahnya tubuh seseorang itu bisa lembab kenapa lembab? kebanyakan makan panas, ketemu panas jadinya lembab kalau tubuh sudah sangat lembab kemudian di perut akan menjadi uap dan kata Al-Hatid Ibn Hajar uap ini, kalau kemudian didorong ke mata akan menimbulkan penyakit ramet konjuntivitis ya infeksi pada konjuntivah kenapa? kelembapan naik ke otak lari ke mata akhirnya konjuntivitis kalau kita gabungkan dengan teori kedokteran modern apa sih konjuntivitis? karena bakteri atau virus bakteri atau virus itu sukanya sama apa? media yang lembab kalau lari ke mata jadi infeksi mata nah kemudian kalau lari ke hidung kata Al-Hatid Ibn Hajar akan menimbulkan zukam akan menimbulkan pilak kenapa? hidung lembab akan menjadi media influenza covid-19 gak tau covid berapa lagi nanti lagi akan apa? hingga kepada hidung yang lembab makanya puasa sangat berperan di wabah covid ya penting sekali untuk kita bahas covid bukan perkara yang baru dalam sejarah Islam tahun 200 hijriah di daerah Mesir dan sekitarnya 3 hari meninggal sekitar 150 disebutkan disitu dalam Al-Mudhij disebutkan dalam kitab itu dalam waktu 3 hari 150 ribu jiwa lebih meninggal karena apa? batuk pilak demam tahun 425 hijriah di dalam bidayah wanihaya di kota Baghdad di Iraq dalam waktu 1 bulan meninggal 90 ribu jiwa kenapa? kena wabah al-khawanik apa itu khawanik? orang kalau kena khawanik khawanik itu damai dari kata al-khanak leher seperti tercek kenapa? batuk pilak demam banyak lendirinya di leher persis sampai sama kayak covid nah cuma istilahnya dulu khawanik katakan sekarang khawanik 2019 nah rahman al-khamdulillah demikian ini sudah sering terjadi dan ulama membahas ya ulama membahas diantara sebabnya kenapa? karena tubuh yang dingin lembab kalau uap tadi lari ke paru-paru kelembapan lari ke paru-paru akan menimbulkan an-nezlah infeksi pada paru-paru kalau uap tadi lari ke jantung akan menimbulkan asyawsah ada yang mengatakan asyawsah adalah nyeri dada ada yang mengatakan asyawsah adalah pembulu darah aorta yang pecah subhanallah ya kata beliau lagi terakhir kalau uap ini tidak keluar-keluar maka akan menimbulkan pusing makanya akan jadi masalah jika uap ini tidak keluar di kepala ucapan al-hafidh nyambung dengan hadithnya nabi s.a.w dalam adabun mufrat diselahikan syalbani direwatkan al-imam bukhari kata nabi s.a.w ketika melihat seorang badu laki-laki badu yang kuat kokoh badannya keker nabi kagum dengan tubuhnya kemudian abu herero berkata bahwasannya nabi bertanya kepada laki-laki ini apakah kamu pernah kena demam orang badu berkata apa itu demam demam aja gak tau saking gak pernah sakitnya kemudian kata nabi s.a.w umu mil dam huwa al-hararah al-hararah bainal jil wal-adhalat dia ada panas tubuh antara kulit dengan otot nabi sudah jelasin apakah kamu pernah kena pusing apa itu pusing kata orang badu ini saking gak pernah sakitnya kemudian nabi berkata kepada dia angin uap yang nompok di kepala berputar-putar di kepala dan dia menekan dan menyerang saraf jadilah seperti vertigo migrin berarti disini nabi menyebutkan sebabnya pusing adalah apa karena apa angin subhanallah nabi jelasin kronologinya pusing karena apa karena angin angin itu dari mana dari makanan makanan yang anda makan masuk ke perut jadi lembab uap angin naik ke atas subhanallah sudah dijelasin nabi nah ini penting berarti makanan itu penting dan puasa ini untuk menghilangkan dingin dan lembab yang ada di tubuh kita kenapa dengan memanaskan tubuh kita jadi apa dingin lembabnya terbakar subhanallah